Musik adalah suatu hal yang disukai anak, maka jelas aja jika dengan alunan musik yang ceria, disertai dengan lirik yang mendidik, sudah lama dimanfaatkan manusia untuk bermain dan belajar bersama anak-anak. Namun sangat disayangkan tidak semua lagu anak dianggap bernilai positif, seperti tujuh lagu anak berikut ini yang jika diteliti maknanya justru jauh dari unsur mendidik. Seperti latar belakang penciptaan yang terinspirasi dari semua tragedi ataupun kejadian mengerikan atau lirik yang bermakna kekerasan bahkan berujung kematian yang tidak akan pernah diduga akan menjadi populer sebagai lagu anak. Langsung saja On The Spot akan membahas tujuh lagu anak yang sebenarnya mengerikan yang semuanya berasal dari mancanegara. London Bridge is falling down Di awali dengan lagu anak berjudul London Bridge is Falling Down, yang berarti jembatan London telah runtuh. Lagu anak ini kerap dinyanyikan di sekolah dasar di Amerika Serikat. Lagu ini mengisahkan tentang pembangunan jembatan. Falling Down, Falling Down, London Bridge is Falling Down, My Fair Lady. Begitulah lirik lagunya. Lagu yang biasanya dinyanyikan oleh dua orang dengan menyatukan tangan mereka membentuk lengkungan, kemudian anak-anak lainnya berlarian melewati lengkungan itu. Di akhir suatu bait di lagu ini, tangan kedua orang tersebut sengaja diturunkan, kemudian anak terakhir yang melewatinya akan tertangkap di dalamnya. Tidak disangka jika lagu anak dengan permainannya tersebut menggambarkan cerita menyeramkan, yang diduga jembatan London dibangun dengan praktek hukuman immurement. Immurement adalah istilah yang digunakan untuk memenjarakan seseorang sebagai bentuk dari eksekusi mati, yakni dikurung dalam sebuah bangunan berdinding dan dibiarkan meninggal akibat kelaparan dan dehidrasi. Tradisi immurement itu sendiri dilakukan karena kepercayaan masyarakat Eropa kuno yang percaya bahwa bangunan akan berdiri lebih kokoh setelah pelaksanaan hukuman mati ini. Selanjutnya adalah lagu berjudul Teru Teru Bozu. Teru Teru Bozu